selamat menikmati di sini dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Sambung Mungkura di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang sudah saya rangkum yaitu mengenai ejaan dan kalimat efektif di sini terdapat 4 pokok bahasan yaitu tentang batasan dan fungsi ejaan, batasan kalimat efektif, syarat kalimat efektif dan juga ciri-ciri kalimat efektif baiklah sekarang mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu tentang batasan dan fungsi ejaan ejaan merupakan pengembaran lambang-lambang dari bunyi bahasa dan interrelasi antar lambang dalam suatu bahasa ejaan mengalami tahap perkembangan sebelum ejaan yang disempurnakan, ejaan telah mengalami perubahan berulang kali yaitu yang pertama ejaan Van Opusen pada tahun 1901 kemudian ejaan Robbrik atau ejaan Suwandi pada tahun 1997 baru kemudian ejaan yang disempurnakan yang didesmikan pada tanggal 16 Agustus 1972 ejaan adalah seperangkat kaidah, aturan, dan ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa termasuk penggunaan tanda baca buku yang membahas lebih mendalam tentang ejaan adalah buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EJD dengan pedoman tersebut kita dapat mengkategorikan tulisan yang santun mau tak mau tunduk kepada aturan EJD ejaan juga adalah cara-cara yang digunakan untuk mengulirkan bahasa dalam bentuk tulisan dengan demikian ejaan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam bahasa tulis karena ia dapat mempengaruhi cara seseorang mengucapkan atau melafalkan bahasa tertulis tersebut ejaan sangat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia ejaan yang meliputi penulisan huruf, penulisan kata termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan serta penggunaan tanda baca selain itu juga tentang pelakalan dan pelakalan lalu fungsi ejaan antara lain sebagai landasan pembangkuan tata bahasa sebagai landasan pembangkuan kosa kata dan beristilahan dan sebagai alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia dengan adanya ejaan tersebut tentu menuntuk kita dalam hal penulisan agar penyampaian informasi dapat diterima menyebabkan dan benar oleh para pembaca pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang batasan kalimat efektif dalam penyusunan penulisan ini ya penulisan kalimat efektif penting untuk dikuasai dalam bahasa tuli yang dimaksudkan dengan kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca berlangsung dengan baik pesan yang disampaikan oleh pembaca sama dengan pesan yang dikehandaki oleh penulis dalam proses komunikasi ini, ini yang disebut sebagai berbagai makna efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pembaca hal ini berarti juga bahwa kalimat yang efektif adalah kalimat yang mewakili pikiran penulis secara tepat sehingga pembaca dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis dengan jelas mudah dan lengkap sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis lebih jauh lagi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan gagasan-gagasan pada pikiran pembaca seperti pikiran yang ada di benak penulis efektifitas komunikasi dalam bahasa tulus ilmiah sangat ditentukan oleh penggunaan kalimat efektif penyusunan kata-kata dalam kalimat yang dilakukan secara sadar menentukan kalimat bisa disebut efektif atau tidak selain komposisi, dalam kalimat efektif juga harus memperhatikan gramatika kalimatnya tanpa ada penyusunan komposisi kata dan gramatika yang baku sesuai dengan kaidah kebahasaan, suatu kalimat tidak bisa disebut dengan kalimat efektif kalimat efektif disusun sebagai upaya untuk menghindarkan kesalahpahaman antara pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dalam hal ini adalah penulis dan pembacanya jika apa yang ditulis oleh penulis dimaknai secara berbeda oleh pembaca ketika membacanya maka pesan dalam bentuk kalimat tulis itu bisa dipastikan tidak disusun dalam kalimat efektif untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca sangat penting untuk memperhatikan kalimat yang disusun secara lalu pokok pembaca yang ketiga yaitu tentang carat kalimat efektif untuk dapat mencapai keefektifan, suatu kalimat harus memenuhi carat sebagai berikut yang pertama adalah kesepadanan yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang dipakai kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif kejelasan subjek dengan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan memakaian kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek yang kedua adalah keparalelan yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan nomina kalau bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua juga menggunakan verba yang ketiga adalah ketegasan yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan tersebut ada berbagai cara untuk membentuk penekanan di dalam kalimat meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat yang keempat adalah kehematan yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat mempergunakan kata, rasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menembahkan kejelasan kalimat kehematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kalidah tata bahasa ada beberapa peter yang perhatikan yaitu pokok pembahasan kita berikutnya mengenai ciri-ciri kalimat efektif kalimat efektif mempunyai ciri-ciri beberapa ciri yaitu sebagai berikut yang pertama adalah keutuhan atau kesatuan keutuhan atau kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat dengan satu ide pokok boleh panjang atau pendek menggabungkan lebih dari satu kesatuan bahkan dapat mempertentangkan satu dengan yang lainnya asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal penulis tidak boleh menggabungkan dua kesatuan gagasan yang tidak memiliki relasi sama sekali dalam sebuah kalimat selanjutnya adalah kepaduan kepaduan adalah relasi yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat yaitu frasa, klausel, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan dalam kalimat selanjutnya adalah kesejajaran yaitu dapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama polanya, dan sesunan kata dan frasanya yang dipakai dalam suatu kalimat yang selanjutnya adalah pemfokusan pemfokusan adalah suatu perlakuan khusus pada bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan cara yang dipakai untuk memberi perlakuan khusus pada kata-kata tertentu bisa dilakukan dengan beberapa metode yaitu A. dengan meletakkan kata yang ditunjukkan di awal kalimat B. dengan melakukan pemulangan kata atau repetisi C. dengan melakukan pengontrasan kata kunci B. dengan menggunakan partikel atau penegas ciri yang selanjutnya atau ciri yang terakhir yaitu penghematan penghematan adalah menghindari penekanan kata yang tidak perlu hemat dalam hati ini tidak berarti harus melakukan kata-kata yang dapat memperjelas arti kalimat tadi hemat yang dimaksudkan di sini adalah ekonomis yaitu tidak memakai kata-kata yang mubazir tidak mengulang-ulang subjek tidak menjemahkan kata-kata yang memang sudah berbentuk dengan demikian penghematan ini berarti kata-kata yang menyusun kalimat menjadi padat dan berisi baiklah sekian yang bisa saya sampaikan meski sedikit dan mungkin terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua saya sama pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati